Halo guys, ketemu lagi jadi berikutnya di video unboxing sambil ngobrol satu sisi nih guys jadi bagi kalian yang baru bergabung di channel gue memang untuk sesi unboxingnya kita sambil ngobrol aja nih nah, jadi melihat perkembangan smartphone jaman now, kayaknya beberapa brand tuh saling rilis smartphone terbarunya dan Samsung juga kayaknya ikut meramaikan nih ya, dimana ada menghadirkan Samsung Galaxy A10s ya, jadi sebenernya ada ML-MLS disini, jadi kalau kalian masih ingat dulu, kala itu 5 bulan lalu itu sudah hadir namanya Samsung Galaxy A10 yang biasa jadi tanpa ML-MLS sedangkan sekarang ada tambahan S artiannya sebenernya kayak Samsung tuh ngasih beberapa upgrade gitu loh dari mulai kameranya, baterainya dan lain-lain sih, jadi sebelum itu like dulu videonya dan subscribe channel ya oke, jadi ini dia kita lihat boxnya jadi box daripada Samsung Galaxy A10s masih mungil ya, dan disini tampak jelas kalau smartphone yang memiliki dual camera dan yang gue pengen ini varian warnanya hitam atau black sebenernya ada satu lagi warnanya tuh hijau, ada satu lagi sih warnanya biru ya, jadi ada tiga varian gitu warnanya dan kita lihat di bagian kanan Samsung Galaxy A10s bagian belakang ada beberapa kelebihannya, di mana dia punya Infinity-P display ya, jadi layarnya tuh akan ada sedikit notch di atasnya dual camera, ini ada peningkatan ya jadi kalau yang A10s sebelumnya cuma ada satu dan ada dua dan adanya fingerprint scan jadi kayak sudah ada sedikit di bagian belakang bodinya, jadi kalau dulu juga belum ada ini juga peningkatan sih dan beberapa special case lainnya yaudah, langsung aja kita unboxing dulu nih untuk si Samsung Galaxy A10s ini by the way kemarin udah gue buka ya untuk mau tau kayak apa smartphone-nya sih jadi kita lanjutin aja untuk unboxing-nya oke, yang pertama akan dapetin surat cinta dari Samsung nih pastinya ya yang isinya adalah buku panduan singkat dan tanpa adanya softcase sayang banget lalu nextnya disini ada smartphone-nya kita taruh dulu biar lebih penasaran lalu di secret email ada kepala charger yang terbilangnya cukup enteng sedangkan untuk output-nya tuh sekitar perang-perang 5V 1,5A lalu ada kabel data yang masih micro USB yang biasa dan SIM card ejector udah ya jadi gak ada softcase dan juga gak ada si earphone-nya yaudah mau tau kayak pengen-pengenya kita rapin dulu biar sedikit lagi yuk oke, balik di video unboxing-nya nih guys jadi untuk unboxing-nya sudah selesai ya sekarang kita mau lebih tau kira-kira kesan pertama pada saat pegang si Samsung ngaksin A10s ini kayak gimana nah ini dia oke ini dia bagian smartphone-nya nah jadi kalau misalkan gue boleh mengingatkan jadi sebenarnya beberapa kelebihan bukan kelebihan upgrade daripada yang A10s yang sebelumnya dimana sudah ada sensor-nya di kiri ada dual camera belakang jadi kalau sebelumnya masih satu yang selalu ada dua ada face recognition juga dan baterainya juga sih baterainya menjadi 4000 mAh wadaw oh iya kamera depan juga ada peningkatan jadi sebelumnya itu 5 mAh sekarang 8 mAh gitu yaudah ini kita lihat ya buahannya berbahan polikarbonet dan juga berfinishing glass gitu yang bisa buat ngaca ini sudah artinya depan tulang gitu karena berfinishing glossy dan untuk sudut kanan dan kiri juga terbilangnya cukup slim ya finishing-nya cuman memang lebarnya ini 6,2 inch ya 6,2 inch gitu dan kayaknya agak lebar sih di tangan gue ya mungkin kalau lebih rasionya lebih naik ke atas lebih enak dipegang lebih slim ya yaudah kita nyalain aja dulu kira-kira kayak apa sih smartphone-nya dan ini dia untuk bagian layarnya ya jadi tampak jelas dia memiliki sedikit notch di atasnya atau Samsung sendiri nyebutnya adalah Infinity V lalu juga untuk lebar layarnya sebesar 6,2 inch dan masih beresolusi HD Plus terus kalau kita balik ke bagian icon-icon kayaknya sudah menggunakan Android Pie kita lihat sebentar sekalian jadi sudah menggunakan UI dari khas Samsung 1.1 UI Android-nya bener menggunakan Android Pie 9.0 ya nah ini dia untuk bagian storage ataupun intro memori-nya sebesar 32GB yang udah kepakai sekitar 9GB-an dan sekarang kita cakap juga untuk bagian RAM-nya jadi seperti yang kita tahu RAM-nya itu adalah 2GB kira-kira dia sisanya tinggal 867MB nih guys baik dan sekarang kita mau tes juga untuk keakuratan dan kecepatan daripada sensor sidik jarinya by the way untuk bentukan daripada sensor sidik jarinya tidak biasa biasanya kan agak memanjang ke bawah ke samping gitu ya dan kalau pas dipegang gini pasti pas-pas aja lah kalau bener-bener enak kok pegangnya coba kita tes aja langsung oke mantap mantap kayak lagi oke terbenarnya cepat dan juga akurat ya sedangkan kita mau cek juga untuk bagian press unlock-nya atau press recognition-nya tuh jadi pada saat kita arahin ke wajah kita memang akan ada sedikit animasi nih kalau dia tuh lagi mendetek dan otomatis dia ke unlock langsung di-swap aja gitu dan sekarang kita balik ke bagian kameranya ya karena salah satu upgrade-nya tuh ada di bagian kameranya jadi kita cek juga disini tuh kamera belakangnya berdua ada dua ya dimana satu itu 13MP sebagai main kamera dan satu lagi itu 2MP sebagai deep kamera jadi kalau misalnya kalian mau kebutuhan untuk foto bokeh ala-ala bikin blur gitu belakangnya itu bisa tapi sejatinya kita langsung aja cek ya kira-kira blurnya kayak gimana ini by the way kita mampir dulu ke menu-menunya ada live focus cukup beragam panorama pro live focus tadi yang dibikin foto-foto bokeh dan juga mode foto dan video nah ini mode fotonya disini ada pilihan yang wide dan yang oke jadi otomatis setau gue tuh kalau mode kayak gini kan mode wide ya tapi ini berada di main kamera jadi memang standar sih jaraknya cuman kalau yang ini lebih ke oh lebih ke zoom gitu sih iya gitu pokoknya ya jadi kalau gue lebih terbiasanya ngeliat nih kayak white gitu jadi sebenernya ini benerlah mode main kamera sekarang ke videonya videonya tuh kita cek dia mau merekam video hingga good wadaw belum sih full SD sedangkan untuk bagian kamera depannya pun hingga full SD nah ini dia videonya bisa skinnya bisa kita naikin tone-nya ya terus juga bisa dibikin pipit tirus dan mata dibikin gelo gitu kita coba selfie dulu sebentar nih nggak selfie nggak baik sekali lagi tadi kalau dicoba agak itu ya agak ada jeda ya jadi nggak langsung cring gitu ya kita tes semua kira-kira kan hasil kayak gimana fotonya ya nih untuk kamera dengan beauty-nya jerawat lumayan tersamarka bibir merah dapat ya alis masih ada jadi beauty-nya tidak membuyarkan ya ini juga oke oke dan oh iya ini gue juga kemarin sempat foto sih yang menggunakan live focus dan juga yang tidak jadi kita langsung tampil aja kira-kira hasil foto daripada Samsung Galaxy A10s ini kayak gimana sekarang itu menggunakan CPU Mediatek Helio P22 nah Helio P22 yang harusnya pastinya lebih cepat diberikan dengan seri yang sebelumnya jadi sudah ada peningkatan di bagian CPU juga ya guys nah sekarang kita cek juga untuk bagian baterainya baterainya sebesar 4000 mAh ini lumayan gede ya untuk tiru yang seharga segini sudah lebih besar pastinya jadi mau support banget bagi kalian yang suka apa-apa jepret foto upload ditekan main sosmed jadi bisa menggunakan si baterai yang 4000 mAh ini harusnya awet ya dengan konfigurasi yang masih SD plus terus menggunakan Mediatek P22 itu harusnya awet sih untuk bagian sensor sendiri lumayan irit ya jadi ya karena bajet 2 jutaan jadi gak bisa berharap lebih lah ya sudah dapat smartphone Samsung dengan dual camera dengan layar yang luas juga sudah beruntung banget sebenarnya ya terus apalagi ya main game coba kita tes main game kita installnya main game yang biasa aja ya karena kalau misalkan yang PUBG mungkin bisa di install tapi gue yakin sih untuk mainnya tidak terlalu smooth ini by the way kita main game biar sekalian cek ya sensibilitas daripada layarnya kayak gimana kesetapangga berasanya asik sih tuh aduh kan jadi berasanya smoothnya dapet layar pun tidak kesat ya dan juga lega jadi enak aja kalau dipakai untuk main atau penonton nih 6,2 inch ya tadi gue harapan gue akan sedikit slim ternyata emang lebih lebar sih yaudah jadi itu aja untuk unboxing kali ini kalau misalkan yang nonton banyak pertanyaannya banyak di kolom komentar ya like ya banyak nanti akan gue bikin video reviewnya loh kok buahnya begitu ya ya iya biar kita tau aja kira-kira responderikan kayak gimana jangan bergantep lah enggak oke sekedar lagi dari Satya Bilang see you bye bye